Kapolda bersama beberapa pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara Sabtu malam 23 Desember 2017 melakukan kunjungan dan pemantauan langsung di beberapa pos pengamanan pada operasi lilin 2017 dalam pemantauan yang dilakukan Kapolda bersama pejabat utama mengendarai sepeda motor pos pengamanan yang ditinjau antara lain pos pengamanan natal dan tahun baru di Lipoplasa pos pengamanan depan Hotel Plasain pos pengamanan di Mall Mandonga serta pos pengamanan di Gereja Santo Clemens Kendari dalam pemantauan juga dirangkaikan dengan pemberian bingkisan kepada petugas yang melakukan tugas pengamanan di lapangan dalam kesempatannya Kapolda Sulawesi Tenggara berdialog dengan petugas guna mengetahui kesiapan para personilnya dalam memberikan rasa aman dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan merayakan Natal dan tahun baru tidak hanya itu guna memberikan apresiasi dan semangat kepada para anggota yang melaksanakan pengamanan pada operasi lilin 2017 Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Polisi Anda Budi Revianto menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian anggotanya dalam pengamanan operasi lilin 2017 yakni bagaimana seluruh aktivitas masyarakat baik di tempat ibadah yakni gereja serta tempat wisata bisa merasa aman tanpa harus terganggu dengan berbagai bentuk tindak kriminal pada operasi lilin tahun ini sebanyak 3.000 lebih personil gabungan baik Polri, TNI dan unsur terkait lainnya dilibatkan untuk pengamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Pusinandar Kompas TV Kendari Sulawesi Tenggara